Hai guys this is Bray and welcome back again to seed of evil Oke jadi episode kemarin itu terakhir saya sudah explore sampai di pertengahan dan saya membuka dua achievement yaitu mendapatkan bantuan dari orang baik atau prajurit yang baik mendapatkan 200 gold ketika salah dan sini juga sudah masuk ke sampai kedalaman setengah perjalanan dari gua air sehingga terbuka perjalanan halfway halfway there ya kalau salah disini saya sempat ke bagian atas ya untuk exploring soalnya jalannya terbagi dua ya antara atas dan bawah jadi saya utama akan untuk jalan ke atas karena disini ada monster dan tidak bisa dihindari harus dilawan coba saya pakai Starlight klik Oke tunggu tadi ada sesuatu yang lapan art to get all terbutuh dia menyerang itu ada tanda plus ya apa salah Anos Victoris 478 gold apa ini magic charm oh itu itu yang sama beli kemarin ya lupa magic charm itu di nah ini dia saya akan pakai temple divine protection nih amulet aduh sel mental damage battery percent except for dark temple 74 lucky charm hehehe tapi lebih tinggi temple sih ya lah Oke kita kita yang cari yang terbaik lah best quality saya bisa pakai potion ku ada untuk restore SP sedaktif tipiku masih ada 40 SP ku tinggal 54 ya wadalah save dulu sini saya ke atas sini oke jalannya semakin mencurigakan ke atas dan bisa jadi jalan ini justru ke atas ya motion Oke jalan yang mencurigakan disini sudah aku juga monster apa itu apa itu Oh syukur Oh syukur dia mengincar demex aja jelasku dia cuma mengincar HP ya waduh belum mati cuy eh high potion darah berapa ya kalian gila apa demex aja tinggi sekali starlight lagi Oh 26 tidak mati-mati gila kalau saya kayaknya mati saya nih mati saya nih mati sempat untuk healing bagaimana sudah ini bukan tidak sempat tidak sempat healing ke hmm nah pukul ini eh huh 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 eh sebelumnya, kenapa mereka disini di awal? aku berkumpul dan tentunya ada powder yang aneh. apa itu? aku harap itu tidak ada apa-apa, aku harap itu tidak ada apa-apa aneh sekarang level 12, calm down learn calm down skill, demon spot with it, pasifax HP plus 9 weak to fight and holy, calm down attack all EO ini, namanya calm down, tapi dia menyerang semua musuh maksudnya saya masih mau explore disini, jadi saya pakai itemku tadi ini, dan saya bisa pakai sedaktif terus ada tadi yang restore tipi mana dia, magic water, recover 40% tipi oke, kita bisa explore lagi disini karena saya sudah selesaikan disitu jadi saya coba ke bawah lagi sepertinya jalannya ke atas ya disitu tadi banyak saya kalah dari musuh tadi dan semoga tidak terjadi apa-apa karena saya lihat disini statusnya karena tidak ada efek apa-apa di statusnya saya ke bawah sini dulu sepatu sesuatu yang bagus di untuk car di bawah sini disitu perangkap saya ingat saya ke bawah sini disini juga terbagi 3 jalan lagi please help me ada adventure ya, ada petualangan ada petualangan ada petualang I have to hurry oke, ada 3 musuh ya coba pakai calm down attack all enemies atau starlight useful against demon tidak tahu ini demon atau bukan ya coba pakai calm down saja lebih OP lebih OP lebih OP ya coba kita pakai starlight ya Ana is silence apa? calm down lagi apa yang terjadi dengan Ana? setelah ini tidak bisa skill second silence you really save me thank you I could do nothing against those slime my blade was useless I know it's not much but please take it obtain 3 purified water I will leave this cave now I pray that nothing happens to you thank you by doing a good death Ana heard build with comfort Ana is now level 13 great heal learn the great heal first kenapa saya ter-silent tadi haruskah saya pakai ini coba test ya bukan cure poison and silence on an ally saya kena poison tadi tadi memang musuhnya tidak bisa di kalahkan gak atau apa dan jalan juga oke mau tidak mau ini ada pasti tentacle perangkap oke there's a tentacle on the floor i don't think i should walk through there what should i do walk through it i have to go oke seperti biasa ini yang terjadi oke ya tidak terlalu lama dengan sebelumnya obtain thunderstaff uuuu sama sama equipment equipment tanda step sama pengatdan wangku sudah ungermat saya cari uang aku cuman di warana oke lah dari sini kita pulang saja langsung pakai item week Nak oh tidak bisa dan sini sini disini dan sini kita naik atas keluar do you want to leave this cave yes already so let's go back to church okay di sini langsung tidur seterahat so take rest sleep good night astaga selupa tadi perbaiki clothesnya dulu baru tidur dan saya kembali semandung 13 what shall I do today bisa keluar dari sini dulu ada sesuatu aneh need something nothing berarti jalannya harus masih lanjut kesana ya bahwa saya ke checkpoint ini saya ke shop tadi sini dia sudah jual tidak yang tombak level 2 ya tongkat level 2 kalau tidak ada cuma tendering staff ya dia jual eh bisa jual ini ini semua satu-satu saja dapat tidak ada yang perlu uangku baru 1800 coba cek dulu di toko rahasia di bawah atau saya pergi cekat saja perawatan dengan si apa penyihir itu ya yang bisa meningkatkan status ya purification water masih ada 10 oke kita siram lagi it seems to be the dia again aneh son itu selesai only a bit more beautiful not going out good that good that's it masuk sini pasti akan terjadi sesuatu deh kayaknya oh masih sama kayaknya huh are you alright uh no oops I'm sorry it's danger what the hell you doing shopkeeper oh I'm so sorry I didn't mean to touch there no it's fine please don't do it again want to buy something today equipment dia mengambil kesempatannya protection staff thunder staff enchant with first a lot when hit by put 3000 steel maze tambah 15 magic rib magician ribbon prevent silence prevent paralyze shield ribbon uh clean ribbon siapa kesemini sekarang eh clean ribbon Grand Sam physical protection oh nice nice ini ini bagus shield ribbon tapi uangku belum cukup eh atau saya beli ini saja steel maze itu tambah lo attack eh lumayan lah tapi bagus juga sih kalau menyerang pakai sesuai buka skill untuk menyerang biasa oke lah kita beli saja kita pakai Thunder ganti ini Oh Max TV naik ya tapi the make turn oke uangku sisa 300 the business is working quite well hehehe ya berarti itu sudah ke agak scene baru lagi karena dia sudah melakukan hal tersebut biasanya dia cuma apa saja menyembur atau menyebarkan tuh eh seperti bedak begitu jadi anak batuk-batuk uhuhu oke ini dia percobaan kedua jika memang masih ada musuhnya di sini oke tidak ada berarti mungkin bagian dari cerita atau apalah tidak perangkap disana dan ini jalan terlalu mencurigakan yang jalan sempit ini tidak usah deh oh 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 jalan ke atas dan jalan ke sebelah kiri magic sewing shred apa tuh equipment gak item magic sewing shred return close to perfect next step kenapa set biarlah 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 coba saya ke atas dulu ya jalannya mencurigakan di atas jadi sebab kiri dulu semua jalan mencurigakan oke ini mungkin cuma kumpulan treasure harta sedaktif oke nice sedaktif untuk tipi ya triangulizer gain SP regen only use only use in battle oke sedaktif oh nice sedaktif ini sangat berguna karena sedaktif OSP ini saya kira tipi tipi tadi apa yang menambah pusannya untuk tipi kita kecoh mereka saatnya lanjut lagi ke sebelah sini oke naik dan disini sepertinya banyak musuh pasti ada jalan ke atas ada jalan ke kanan dan ada di bawah sini sesuatu safety notes kayaknya sudah punya safety notes deh nanti saya akan jual saja tebak kanan sini oke di kanan ini ada perangkap mungkin ada sesuatu itu kan ada sesuatu saya sudah bilang tebak nice to meet you a man ada orang misterius however I already know who you are you are it seems you are cleric from your clothes no I'm not I was the one that cleric the dolls you spoke for I regret that you don't remember me but it doesn't matter have we met somewhere before you are my doll and I already prepare everything what on earth hey hey it's worked perfectly oh Puppet Tia now I'm Puppet Tia well of course it did I'm glad that you lost against my doll well time to test it out it's not every day such a beauty comes to me so I will ask some questions and just answer them sounds good for a nun it's natural to help people don't you agree yes since I'm a person who you you would be happy to help me don't you agree yes the man in this cave are also people but they are having trouble getting a woman to with so you would help them am I right yes and I can decline it no matter how much I want let's start with the training okay jadi oh ya yang dijelaskan tadi adalah yang musuh hitam itu ternyata boneka buat nyatanya si puppeteer si pembuat boneka ya she's satisfied the seed inside of Anna started to but as the development advanced Anna abilities were strengthened okay uh uh what eh what did I that must have been magic that kind of behaviors not like me this is not something I wanted I have to take a rest now and hand these guys over to the soldier Anna is now level 14 full repaired learn okay so level 14 dan sepertinya ada skillan terbuka lagi tadi full repair full restore broken clothes unexpected not wearing clothes jadi sekilas yang terjadi tadi adalah si puppet master ternyata menjebak si Anna dan si boneka yang diciptakan tadi kalau saya tidak kalah jadi scene tadi itu tidak terjadi atau mungkin bisa jadi memang tadi itu musuhnya tidak bisa mati dan memang harus di atau diharuskan kita mati sehingga itu membuat si puppet master tadi bisa mempengaruhi si Anna dan saat dia ingin memasang sihir atau casting spell karena tiba-tiba dia melihat bunga yang ada di rambutnya Anna dan setelah itu dia kehilangan kesadaran rupanya ada pengaruh yang besar antara sihir yang ingin mengganggu si Anna dengan si bunga yang ada di kepala mungkin ada kaitan tertentu antara hal tersebutnya Oke saya serat di sini oke ini kelasan balik lagi Oh Hana 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 are you here Hana where are you Hana Oh Oh ya 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 apa ini Hana dan Hana tertangkap di hutan yang tempatnya nah waktu kelasan balik itu ya dia tertangkap oleh semacam jebakan Anna started to run as fast as possible back to her village and tries to forget what happened and the story she heard she heard later the wood and plants were possessed by demon this is and this incident is very deep inside of Anna memories next is I came to someone then 14 uh I ran away I abandoned her every time that memory comes up I want to cry I want to vlog myself this is when I decide to join the church pray cry repay I was hoping I would never dream of it again once again that memory resurface but I can't living in the past I must move on I have to talk to Alice about the puppet here Oh ya bat memang tadi bagian dari story puppet setia si pengguna boneka dan yang bisa saya ceritakan tadi sedikit ya untuk si kilasan balik itu jadi ke ini mungkin sudah ketiga dua kali itu ke empat kali kesan balik dan itu memperlihatkan si Anna ingin mencari saudarinya kah si saudarinya Hana dan dia menemukannya di hutan dan ditertangkap oleh tanaman yang ada di sana tadi sudah dijelaskan tadi sempat saya baca kalian bisa lihat tadi rupanya tanaman yang ada di sana dan hutan yang ada di sana itu sudah terpengaruhi oleh demon terpengaruhi oleh aura iblis sehingga mereka mempunyai kehendak sendiri dan bisa mengganggu atau menyerang manusia yang ada di situ ya itu saja singkatnya untuk selesai balik karena tadi tidak bisa saya perlihatkan Oke ya saya cukup sekian saja untuk episode kali ini ya saja yang ingin saya lihatkan dan sekarang seberada di level 13 ya level 14 lebih tepatnya karena tadi tuh sempat beberapa kali kalah tapi tetap naik level ya mungkin ada sesuatu hal yang memicu sehingga level tetap naik meskipun kita kalah atau itu mungkin bagian dari event atau storynya sehingga itu harus terjadi dan yang kita dapat tips kali ini yaitu kita bertemu dengan Puppet Master pengguna boneka dan sedikit kelasan balik dari kisipan okeh I think that's all guys just wait more see ya Terima kasih telah menonton!